Oke HSR balik lagi sama gue Astrid Rosmabang di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Jadi sebenernya kan waktu itu ya kita udah pengen belajar nyetir mobil nih mau ngajarin gue pake obri kan Cuman berhubung pas gue ngomong ke Mas Aldi gue minta izin Biarnya nambek Boleh Itu mau ganteng sampe Aceh Betul gak boleh jadinya ya sudah lah kita ngalah Gak ngalah sih maksudnya ya sadar diri aja ya orang mobil udah cakep cakep udah ganteng ganteng gitu kan Bisa dipakai belajar buat nunggruk nunggruk Mau ditunggulukin Nenek enggak kan Oh iya enggak sih gak ngapin kan ini udah pernah dihancurin juga mau Fitra Iya sih maksudnya jalan kita susah lagi lah Mumpung belum dibenerin loh kok bekas dihancurin Ganteng aja Sebenernya untuk si Lancer ini pun gue udah pernah nyobain ya di Maxbox waktu itu di Lipo Dan Kekurangannya sih memang si Lancer ini kan Koplingnya ya rada dalam ya rada dalam dan rada keras gitu Jadi guanya yang kakinya masih kaku tuh Rada sulit gitu buat nyesuain Ini gue ngeri deh jadi di kota Ini kan kita lagi di kota wisata ya Sedangkan bumper kita ini kan Rada-rada turun tuh Ngeri kenak gitu Tapi sekarang kita lagi coba cari tempat yang rada-rada sepi Tapi jalannya di kota wisata kan banyak yang agak sepi ya Maksudnya cari tempat agak tertutup juga gitu Biar nggak yang di pinggir jalan banget gue masih Masih harus belajar banget soalnya Belum yang gape banget Mungkin stage-in terus Semoga challenge-nya Berhasil tahun ini ya Gue masih ada waktu sampe Akhir tahun ini berarti nih Kalau nggak berhasilnya lama yang dikit mbak Kenapa? Biar iPhone 13 sudah keluar Gitu Oh iya Nih Mungkin ada yang belum tau juga ya Kan gue sebenernya di janjiin ya sama Mas Aldi ya Nih ada di videonya nih kalian tonton Nih langsung kasih link nantinya di atas aja ya Jadi Mas Aldi itu awalnya di awal tahun 2021 ini Nge-challenge gue buat jadi host magang Pokoknya buat bawain video HSR juga gitu kan Dan dia menjanjikan gue buat dapetin iPhone 10 ya waktu itu dia janjiinnya Wah nggak tau bang Oh nggak tau Dia waktu itu ngejanjikan beliin gue iPhone 10 iPhone X ya Nah Berhubung Dia kemaren itu pas gue tanyain Masih gimana gitu jawabannya ya Jadi akhirnya dia Tambahin lagi nih challenge-nya Karena kan gue sebenernya udah bisa juga Dia kan jadi host magang udah hampir setengah tahun nih Gue jadi host magang nih Mungkin dia takut Berhasil Takut berhasil challenge guanya Jadi ditambahin lagi challenge-nya Pokoknya tahun ini lo harus bisa nyetir Sampai ke jalan Oke Challenge accepted Gue bilang Ini sih agak kosong nih Tapi Amin masih banyak mobil Terim Kan ambilnya kirim mbak Enggak ya baru belajar masih mengambil kanan Tetep aja Tapi ini agak kosong Dibanding yang utama tadi Karena dia masuk perumahan kan Tadi kan masih ruas utama tuh ruko-ruko Ini sih Gak mau cari lagi yang kosongan Cari yang kosongan lagi Cari yang kosongan lagi Mesti ngeri juga kan Namanya baru belajar banget ya kan Gak udah telepon masa kembar lah Ngapain? Minjem sirpit Kompleknya Masuknya harus pakai R2 Nah ini udah ruko lagi nih kan Kayaknya kita sekarang lagi cari dulu deh tempat-tempat yang bisa kita pakai Oke Oke Nanti kita lanjut kalo udah ketemu tempatnya Posisinya udah mbak street nyetir Iya Sip See you Bye Mbak street sudah ada di posisinya Sekarang Ini masih rame banget sih Gak rame lah segini ngaco Lihat dulu nih posisi spion kaca semua segala macem buat ngeliat ke belakang aman Aman sih itu aman Jadi lu bisa tau nanti Wih Udah Oke Lu ada mau jelasin gak ke gua apa gitu ini apa apa Ya kan Kopling paling kiri lah Belas kanan Nah sekarang kalau mau stand by start Taruh kakinya dulu di pedal masing-masing Diren Yoi Dan tangan cepot Kopling tetap diinjak Oke Lepas pelan-pelan biar jalan dikit Ini kan jalan datar nih Ya kan belum ini Belum ini Ganti satu nanti Ganti 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 dulu ganti Maksudnya nanti Ini ada satu nih ya Iya Satu Terus Lepas koplingnya pelan-pelan sampai mobil jalan dikit Bentar ada 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 mobil antar dulu Dari ujung startnya Ntar lo harus rasain dulu Makanya gue bilang Ganti ini satu Oke Lo coba lepas pelan-pelan Semana kopling jalan Eh tapi gue nge-rem gak sih Nge-rem aja Gak usah nge-rem juga Gak apa-apa Ini kan depan kosong Terus ini gas Ya itu gas Mana gasnya Lepas gitu Bukan nge-rem juga Hihih mobilnya banyak banget Gue takut Biaran aja pelan-pelan Yihh takut jir Pinggir-pinggir lah Jangan masuk ke kanan Bisa-bisa tu рекu rame banget tuh Kan botor tuh tuh Gak bakalan kosong Gak bakalan kosong Gak bakalan kosong Kalo gak bakalan kosong Takut Terus Lepas tuh lu pelan-pelan Ini kan udah masuk ke gigi satu nih Kopinya lepas pelan-pelan Sampai mobil jalan gue rasain copingnya itu semana sih gitu loh kok gue lepas nih jalan gak? enggak masih jauh berarti copingnya nah ini udah mulai tuh tambahin gas dikit dikit aja nah setirnya jangan begitu dong arahin nah mainin dikit-dikit anggapnya gue bucarin kalau copingnya dilepas boleh gak saya juga dimainin gue rasain belokannya pelan-pelan kurang ke kiri dikit kasih liat mobil jalan main oke nah kirim lagi lurusin cari posisi mobil lurus oh my god lu harus mainin setirnya jangan kaku tangan dikiri liatin kalau kurang ke kiri dikit kirim lagi kurang tangan dikirin lagi katakan ada garis tuh di jalan liputin tuh garisnya kiri lagi ini kita terlalu makan kanan jadi gimana posisinya kita harus di tengah garis tengah sama garis marka panjang kiri om ini gimana tuh am? ini kan injek coping lu kalau mau nge-rem injek coping lu oke gitu aja kalau mobil gasnya lu mau lepas coping lu siap-siap injek jangan sampai berhenti injek coping gue mau ngapain kan urus terus ini tuh kan ada mobil di depan mau belok injek coping lu dulu nah lepas lagi pelan-pelan sampai di gas 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 giri dikitong gini di jalan dikit jangan terlalu kanan kasih had yang lain dan yang kosong enggak ada mobil lagi kanan dikit rwis ke mobil orang wah gue yang paniknya masa gue yang ngajarin gue surga ciri gini-gini bos buk aja kan gue bilang kita tapi lu ngeliat nih gimeteran dari tadi nih belanja mobil ah iya, tau gua, gua pertama kali belajar mobil, gua dilepasnya kayak gini di jalanan kenapa? karena ntar lu bakalan gua ke kiri banget nih, gua harus belokin ke kanan aduh gua ke kanan banget nih gua belokin ke kiri dikit gitu, jadi langsung otomatis dapet sendiri feelnya nah tangan lu tuh ga boleh kaku di satu titik kalo misalkan lu mau belok harus lu rubah-rubah ini kiri dikit, ikutin dari kiri kiri itu belok kiri abis, kiri abis, kiri abis, kosong titiknya nah, ntar lu putar balik tuh, pas kan? ah, lu jangan gitu dong nah, putar balik nih ah, mentok itu kanan lu udah stop, putar balik, ambil kiri abis, putar kanan kosong kan belakang banting terus, biar lu tau belokannya semana terus terus udah nih, udah mentok belok lu, segini? belokin terus, biar lu tau belok lu semana nah, balikin lagi, cepet nah, jalan lama-lama ini udah lurus ya ya gitu doang lu paham ga sih deg-degannya gitu iya, sekarang kita mau kiri nih ceritanya nih, pake gini engga? oke dong, harusnya lu liat nih, lu di tengah jalur nih lu ga boleh luk kiri, ga boleh kiri abis, kiriin lagi, setir lu kiriin kiriin, setir lu kiriin terus itu ada mobil kan kiri, kita ga lurus ga ngalangin mau jalan orang emang iya nah, iya lah lu nyasin terlalu tengah nah tuh, tambahin gasnya kalo udah bunyi gitu kiri lagi, kita tengah lu ke kanan kan jalan lu was mbak? mobil pasti ngambil kiri lagi iyaa nah, berarti lu makan jalan orang itu lu liat nih, lu setir lu liat garis, fokus ke garis tengah itu nah, posisinya segini terus lu liat posisinya sekarang segini kan? lu usahain segini di posisi itu terus satu titik garisnya dari pandangan lu lu usahain garisnya segitu terus sekitar segini iyaa segitu terus ini masih agak ke kanan gini lagi nah, gitu lu ingetin nih titik mana tuh garis sekarang? gua disini ngebuah iyaa nanti lu belajar lu ikutin garis itu di titik itu terus kalo lu terlalu ke kanan berarti lu harus ke kiriin dikit kalo lu terlalu ke kiri lu harus ke kananin dikit kayak gitu itu buat ngebiasain belokan apa sih lu? kayak masa depan gitu oh iyaa tau lu tau gak sih digudeg dekat banget ini kita belum belajar ganti gigi loh masih gigi satu aja untungnya lancel gigi satunya nih napasnya panjang iyaa gak yang besok nengit gak yang ngedeng kan ke obrik kan langsung ngedeng ya waktu itu gua sempat nyabain sekarang ini juga gak sampe 20 km per jam sih 10 lah paling kalo dikejar rancin masih bisa digigit gitu bapak bapak ngapain sih pada buka pintu? lihatin posisi garis lu kiriin lagi belok kiri sekarang kita kiri kiri terus kurang belok kurang belok kurang belok lagi kurang belok lagi lihat posisi garis jangan ragu-ragu kalo mau belok udah bener? bener! pokoknya lu kalo mau belok kiri ya posisi lu harus dikiri terus jangan ke tengah-tengah dan ke kanan-kanan jalan ngalakin yang lain mau ngeduluin lu ntar karena kan kanan jalan buat didahuluin kan? iya gitu loh percayalah sama apa yang lu omongin gua gak denger sama sekali hahaha 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 yaudah lu fokus aja ngikutin garisnya biar lu rasain setiir lu semana belok lu semana waktu depan kemana? tempat melanjak lu amin ya gapapa gas aja dulu ini kan gak nge-rem kalo nge-rem tuh baru mati buat awal-awal aja deh kalo tanjakan nge-rem total start awal susah kalo ini kan kita jalan terus gua mau coba ganti gigi kali ya mumpung belakang sepin iya ganti injek rem eh injek rem injek rem injek rem ini hari sih di injek rem gimana kalau ke bawah ya kan misalnya injek dulu full ke bawah gak saya lepas dong udah tadi udah dilepas udah apa salah tadi toh? ini di limpat sodara terus? udah ini 2 udah udah soalnya tadi tenaganya tidak didorong ke kiri dulu mentok baru tarik ke bawah sambil didorong ke kiri mentok kedua udah bukan diturunin dulu diturunin dulu keempat soalnya abis lu turunin kan dia ke tengah posisinya eh gari saya liat iya maaf wiiis bahas ini keren juga nih buat photoshoot ini suci jangan jangan bikin gua nengok-nengok sampe nyuruh lu nengok-nengok iya kan lu bilang keren banget nih kan satu jalur lagi am iya udah gas aja tambahin iya motor iya motor usah takut motor pasti minggir lu jalan fokus aja sama jalan lu nanti mobil mau kemana tuh itu mobil mau kemana tuh iya mau motor ke kanan tuh iya udah disuruh nge-rem gak namanya jalan lagi lepas gas ini gasnya ilang ini ini gasnya ilang lebih banyak ini ambil kiri dikit dong pepet kiri aja biar dia jali iya udah mulai pedal Mbak Astrid tempat setirnya sudah bisa tangan satu dia wah wanggubrogil om ini mobilok soalnya nih ambillah di kanan dikit kemungkinan dari kanan gauh 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 gusin udah mulai-mulai dapet lah ya beloknya ya udah coba mundur ayo mundur sekarang gimana udah mundur di episode selanjutnya aja lah ya makasih buat yang udah nonton kali ini gue udah deg-degan banget makasih juga buat yang udah nonton sekian dulu video kali ini gua hasil terus magang undur diri alham juga sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat vela ingat sub indo by broth3rmax